Ribuan warga Palestina dan para pendukungnya turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa mendukung rakyat Palestina saat hari Nakba di desa Al-Qayasir dan Al-Hafzah Haifa selasa 14 April. Di bawah slogan Hari Kemerdekaan Anda Hari Nakba Kami, mereka memperingati hari Nakba atau Malapetaka saat Israel menghancurkan desa-desa mereka dan menguasai tanah mereka untuk dijadikan negara 76 tahun silam. Pada peringatan itu, ribuan bendera Palestina dikibarkan di teritorial Israel. Haifa termasuk lingkungan Al-Qayasir dan Al-Hafzah dulunya merupakan kota Palestina yang saat ini dikuasai Israel. Unjuk rasa ini juga menjadi satu di antara insiden langka di mana demonstrasi diizinkan oleh aparat berwenang Israel dalam masa Perang Gaza. Warga Palestina di pedalaman selalu memperingati peringatan ini setiap tahunnya dan mereka yang merupakan anak cucu dari 160 ribu warga Palestina yang tetap tinggal di tanah mereka setelah berdirinya negara Israel sering mengulang hari kemerdekaan mereka, hari kemerdekaan mereka, hari bencana kita. Sebelum berangkat dari kota Sharf Amr untuk berpartisipasi dalam pawai, Abdul Rahman Al-Sabah yang mengungsi dari Al-Kaisar sebelah timur kota Haifa mengatakan kepada French Press Agency dulu masih berusia 9 tahun ketika bermigrasi ke Safa Amr. Namun rumah-rumah di desa tersebut kemudian dihancurkan oleh pasukan Haganah Israel yang menduduki desa tersebut pada bulan April 1948 menurut catatan dan dokumen sejarah Palestina. Haganah adalah organisasi militer Israel yang memainkan peran militer besar dalam berdirinya Israel pada tahun 1948 dan melakukan tindakan teroris dan kejahatan perang terhadap Palestina. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!